Alhamdulillah kita masuk bulan suci Ramadan Ibu saya saya lihat di kampung Kalau ada tamunya mau datang Beliau segera berbenah diri Seper diganti Horden dicuci Bahkan menu makanan pun lain dari biasa Dia suruh kita potong Eh kusayang ini ayamku mak Potongi Kenapa ada tamu mau datang Begitu orang Islam dalam menyambut tamunya Bergembira Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan tamu Tamu kita bukan gubernur Tamu kita bukan presiden Tamu kita bulan suci Ramadan Yang dimana bulan suci Ramadan ini Salah satu namanya bulan penuh berkah Bulan dilipat gandakan segala kebaikan Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan Siapa yang bergembira Menyambut datangnya bulan suci Ramadan Diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang Baru bergembira itu Baru bergembira Bersukaria Dengan datangnya Ramadan Maka Allah mengampuni dosanya Yang telah lalu dan yang akan datang Masalahnya Mana yang disebut bergembira Mana yang disebut bersuka cita Apakah bersuka cita itu kita bakar petasan Apakah suka cita itu kita Kemudian ambil elektron Tentu bukan itu Yang dimaksud berkusuka cita Bergembira Satu Menghadiri majelis-majelis ilmu Seperti sekarang Masuk Ramadan sekarang ini Maka belajarlah ilmu agama Kenapa Orang yang ada ilmunya Tentu beda pahalanya beribadah dengan tanpa ilmu Bahkan Orang yang punya ilmu pengetahuan Mereka beribadahnya dengan baik Contoh Contoh Ada yang tanya saya Ustadz Bagaimana hukumnya Berhubungan suami istri Di malam hari pada bulan suci Ramadan Saya bilang boleh Yang penting istrimu Bagaimana kalau siang Jangan kau coba-coba Malam Boleh Langsung dia bilang Ustadz Saya Ustadz Empat tahun ini Biar malam tidak juga Makanya belajar Ada lagi yang tanya Ustadz Katanya kalau kita mau makan Makan sahur Itu harus mandi Junuk dulu Kalau sudah berhubungan suami istri Saya bilang tidak Nanti mau subuh Bayangkan kalau pengantin baru pak Sudah buka Begitu Mandi Pulang tarawai Coba Kenapa bisa begini Karena terma ilmu Maka Masuk Ramadan Belajar agama Yang kedua Masuk Ramadan Sekarang ini Maka ibu bapak Minta maaflah kepada istrinya Silul arham Sambungkan persodaraan Istri Minta maaf sama suami Suami Minta maaf sama istri Terutama bapak yang suka tipu istrinya Alasan rapat-rapat-rapat Ternyata pigi merapat Kadatong itu laki-laki begitu Kalau istrinya minta uang Dek ngagak duit He 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 Perisai Nak kasih keluar semua itu kantor He 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 Lihatku Tidak ada uang Sekalian teman selingkuhnya Bang Kirimi dulu Tunggu dek 10 menit Ada gitu Coba Banyak laki-laki Ada yang curhat saya Kabupaten Tanda Bumbu Ustaz Saya 4 tahun merantau Bangkrut Tolong doakan saya Saya bilang baik Sebelum saya doakan Saya mau tanya Bagaimana perlakuanmu Kepada istri selama ini Apa dia bilang Yaitu dia masalahnya Ustaz Saya lebih suka istrinya orang Daripada istriku Itu disebabnya Coba bayangkan Bapak-bapak yang suka kasar sama istrinya ini Dengar baik-baik Yang suka kurang ajar sama istri Bayangkan Istri kita dinikahi di Sulawesi Selatan Dia tinggalkan anak bapaknya Dia tinggalkan ibunya yang melahirkan Dia tinggalkan tanah kelahirannya Dia datang ke Samarinda Karena taat sama suaminya Dia ikuti suaminya Ternyata sampai di Samarinda Kita kianati istri kita Kita kasari Kita kurang ajar Kita terlantarkan Wajar Allah marah Rezki kita Susah datangnya Kenapa? Karena kita mengkhianati istri kita Maka Saya tanya dulu Ibu ibu bapak Siapa yang tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? Dua? Tujuh? Sembilan? Sebelas? Sebelas istri Nabi Tidak ada pun satu istri Nabi Mengatakan Saya menyesal menikah dengan Muhammad Sebelas Kita Satu istri Menderita lahir batin Bagaimana? Rasulullah itu Coba Pelajari sisi kehidupan Nabi Rasulullah itu Kalau mandi sama istrinya Mandi junub sama istrinya Pari doang tasak Kira-kira sampai sekarang Berapa kali Satu bulan Mandi junub sama istri Punna upa Saya waktu pengantin baru dulu Mandi junub juga sama istriku Waktu pengantin baru Ya angkat kalipatnya sayang Waktu pengantin baru Setelah ada anakku sekarang Dia bilang Mandi junub Mandi sama-sama Ada deh Gelek-gelek Rasulullah Sampai beliau usia senja Apalagi Rasulullah pak Kalau beliau minum Dia minum Dia kasih istrinya Minum satu teguh Kasih lagi istrinya Hebatnya lagi Begitu dia minum bekas istrinya Apanya? Bekas bibirnya istrinya dia minum Bismillahirrahmanirrahim Minum Kasih lagi istrinya Sudah itu Dia minum bekas bibirnya istrinya Begitu romantisnya Nabi Misalnya Aisa Dia minum disini Maka dia minum disini Rasulullah Coba kita pak Begitu kita minum bekas bibirnya istri Busuknya mulutmu Begitu Rasulullah Nah Cuma kita juga ibu Ada lagi satu Kehebatan Rasulullah Rasulullah Setiap mau keluar rumah Dia sedekah kepada istrinya Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya Mau keluar? Maka besok ibu Kalau mau keluar suami Minta ke sedekah Pak sedekah dulu Tapi bagaimana mau kita disedekah Kalau merontok? Masya Allah Pulang kita Dah seter tinggi sebelah Kelihatan tali biha Badda Badda picah Ada bontek Masuk kamar Tidak sikat gigi Bagaimana suami kita mau tenang? Marah saja kerjanya Mak jaluk-jaluk Ada uang tidak ada uang Ngamuk saja kerjanya Baru satu jam pergi suaminya Menelpon Dimana kau pak? Dimana kau? Ada jadi kantor Tidak kau lisu Lisu kau? Ada memang itu Ada disini laki-laki takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki Apa mau takut sama istri? Dia bilang Mak jaluk istat Mak jaluk Nak kasih pecah piring Kalau nak kasih pecah piring Kasih pecah kau satu nusim Piring boleh beli Harga diri sebagai suami Tidak boleh diinja-inja Allahuakbar Ayo Bapak Ibu Masuk Ramadhan Minta maaf kisah misterita Minta maaf sama suami Yang kedua Yang ketiga sekarang Masuk Ramadhan Termasuk diantaranya Bulan Ramadhan ini disebut Bulan ampunan Bulan penuh ampunan Apakah semua yang masuk Ramadhan Otomatis diampuni Allah? Tentu tidak Saratnya Maka satu Istighfar Masuk Ramadhan Perbanyak istighfar Ulama-ulama kita dulu TVRI Radio Coba saya waktu saya kecil dulu Begitu mau buka puasa Radio dan televisi Apa yang diucapkan? Nashadu Allah Ilaha illallah Wa nastaghfirullah Itu dulu Coba sekarang radio Televisi Begitu mau buka Muncul semua Mio orang Saya Anu-anu-anu Saya Anu-anu-anu PT ini Anu-anu-anu Menyucapkan Siapa kau? Diganti kalimat istighfar Maka jelang buka puasa Perbanyak istighfar Kenapa? Karena doa paling mustajab bagi orang yang berpuasa Adalah jelang buka puasa Maka jelang buka puasa istighfar Boleh dengan kalimat sahdu Atau yang sederhana saja Astaghfirullah Lalu lalul adzim Mu'atubu ilahi La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntu minadzalimin Itu yang versi panjangnya Mau yang pendek? Astaghfirullah Lalu lalul adzim Mu'atubu ilahi Astaghfirullah Lalu lalul adzim Mu'atubu ilahi Masih panjang? Yang pendek lagi? Astaghfirullah Astaghfirullah Paling pendek Astaghfirullah Astaghfirullah Coba ibu bapak Jelang buka puasa Itulah enaknya Kita pegang tasbih Coba kalau bapak ibu pegang tasbih Begitu pegang tasbih Mulut kita otomatis bersikir Subhanallah Subhanallah Astaghfirullah Tidak ada orang pegang tasbih begini Langsung dia bilang Jalan kotik dua Undi-undi empat Sikapurut tiga Tidak ada pak Maka ibu-ibu bapak Jalan buka puasa Pegang tasbihnya Otomatis Mulut kita bisa istighfar Astaghfirullah Misalnya Di depan rumah Kita pegang tasbih Astaghfirullah Astaghfirullah Tiba-tiba cewek lewat Cantik Kelihatan pahanya Bukan Alhamdulillah Apa kita ucapkan? Subhanallah Maha suci Allah Yang telah menciptakan keindahan itu Berkedip mata Palingkan pandangan Astaghfirullah Jangan Astaghfirullah 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 Bukan istighfar Namanya itu bos Satu Perbanyak istighfar Yang kedua Jalan Masuk Ramadan ini Untuk bertobat kepada Allah Yang kedua dengan cara apa? Melazimkan Solat sunnah taubat Bagaimana Solat sunnah taubat? Sama solat sunnah yang lain Bedanya niat dan waktunya Kalau tahajud Niatnya tahajud Duha Niatnya duha Tapi kalau solat taubat Niatnya taubat Ini yang biasa ditanya ibu-ibu Ustaz Bagaimana usallinya? Niat itu Bukan bahasa bibir Niat itu pak Bahasa hati Tanpa diucapkan sah Tapi kalau mau diucapkan juga Bagus Misal Soli sunnatal taubat Raka'at ini Lillahi ta'ala Allahu Akbar Bahasa Arab Bahasa Indonesianya Saya niat Solat sunnah taubat Dua raka'at Sunnah hukumnya Bagi saya Lillahi ta'ala Allahu Akbar Ternyata itu juga Tidak dihafal Gampang Ambil jalan pintasnya Berdiri tegak Menghadap Qiblat Baru bila makin begini Tuhan Sembil sunnah taubat Karena Allahu Akbar Sudah Boleh Daripada ditunggu Dihapal usalinya Tidak hafal Tidak solat Contoh Coba lihat orang Arab Bapak ibu yang pernah Ketanah suci Coba lihat orang Arab Kalau masuk masjid Jalan itu Masuk masjid Jalan Berdiri langsung takbir Allahu Akbar Kalau kita kan Lamaki dulu Loding Nah Bahkan ada Yang udah selihat Dia takbir begini Allah Allah Langsung duduk Saya datang Kenapa gak jadi solat Kulupa Sallin Ustaz Tidak harus Diucapkan Boleh begini Berdiri tegak Tuhan Solat sunnah taubat Allahu Akbar Sudah Baca doi betita Baca al-fatihah Baca surat pendek Seperti solat biasa Dua rakaat berikutnya Ulang lagi Tuhan Masih seperti yang tadi Allahu Akbar Berapa rakaat Dua Sampai enam Artinya Boleh dua Empat bagus Enam lebih baik Kapan taubatnya Ketika sujud terakhir Sujud terakhir Sampaikan Curhat Doa Tidak harus bahasa Arab Doa itu Bahasa bugisnya Mapa letu Doa Bahasa gaulnya Curhat Sampaikanlah penyesalan kita Ketika sujud terakhir Misal Misal ya misal Boleh dicontoh Boleh tidak Misalnya Sujud terakhir Ya Allah Maafkan saya Tapi tadi di kantor hilap Saya pegang tangannya sekertarisku Nah pegang gak juga Akhirnya baku pegang-pegang lah kami Ya Allah Ampuni saya Dan Rabbana La tusikulubana ba'da ishadaitana Wahab lana min ladun karahmah Jangan engkau palingkan hati hamba Setelah engkau Berikan hidayah dalam hati hamba Salat sunnah taubat Kapan waktunya Paling bagus Selesai sholat maghrib Nunggu isah Situ waktu paling baik Boleh setelah isah Boleh Boleh sebelum luhur Boleh Boleh setelah luhur Boleh Boleh sebelum asar Boleh Tapi nabi menganjurkannya Selesai sholat maghrib Nunggu isah Kenapa Karena pergantian waktu dalam islam Bukan pukul kosong-kosong Tapi pergantian waktu dalam islam Pukul beduk maghrib Begitu beduk maghrib Berarti Selesai hari yang lalu Maka masuk sholat maghrib Masuk waktu yang baru Maka kita sholat taubat Mudah-mudahan dosa Satu hari ini Allah ampuni Dan masuk kita hari berikutnya Allah telah Mensucikan dosa Ada yang tanya Ustaz Bagaimana sesungguhnya taubat itu Satu Taubat itu satu Mengakui Dua Menyesal Tiga Saratnya Tidak mengulang Dan selalu saya bilang Taubat ibu hamil Pernah lihat taubat ibu hamil? Pernah? Coba lihat ibu hamil Kalau melahirkan Taubat-taubat itu Teriak-teriak Taubat mbak Taubat mbak Tidak mau mbak lagi hamil Terlahir mimi Terakhir mimi Tujuh bulan kemudian Matangku sih Padahal sudah taubat-taubat Yang keempat Ganti dengan kebaikan Nah Menyesal Mengakui Tidak mengulang Ganti kebaikan Maka dosa apapun Allah pasti ampuni Kecuali Yang kelima Dosa kepada sesama manusia Maka kita harus minta maaf Sama yang bersangkutan Kalau ada disini Pernah tipu caleg Disuruh bikin baleho sepuluh Lima jina bikin Kala calegnya Tapi kau minta maaf Maafkan saya ibu Kenapa Ada itu Kita suruh kak baleho bikin Lima Sepuluh Lima jiku bikin Nabi bilang gini ibu Iyo Saya maafkan kau Tapi jangan ku lagi lewat Depan rumahku Itu bedanya Tuhan Kalau Allah Kita datang membawa dosa Ya Seorang pemuda datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya membuat dosa Saya banyak maksiat Nabi bersabda Taubat kau Tapi kuulang lagi ya Rasul Taubat kau lagi Kuulang lagi ya Rasul Taubat kau lagi Kalau begitu kata anak muda ini Kalau begitu ya Rasul Banyak dosaku Lalu Nabi bersabda Dosamu banyak Ampunan Allah Jauh lebih banyak Daripada dosamu Adakah manusia yang tidak punya dosa Semua manusia punya dosa Jangankan kita Nabi saja punya dosa Nabi Adam Makan buah khuldi Nabi Yunus Sangka buruk kepada Allah Nabi Lut Istrinya menjadi Lesbi Nabi Nuh Anaknya berkhianat Itu Nabi Apalagi kita Kalau begitu Bukan dosa Masalah kita Masalah kita Mau gak kita Bertobat kepada Allah Dan Ramadhan Allah hadirkan Untuk mencuci dosa Dan kesalahan kita Seolah-olah Allah ingin berkata Kepada kita Eh Das'ad Sebelas bulan Kau lupakan saya Sebelas bulan Kau maksiat Sebelas bulan Kau tinggalkan saya Jangan kau putus asa Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat Maka Ramadhan ini Mari kita bertobat Mari kita sucikan diri Mari kita bersihkan diri Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar Yang kedua Memperbanyak sholat sunnah Tobat Dan yang ketiga Kalau kita ingin mensucikan diri Di bulan suci Ramadhan As-sadaqatu Bersedekalah Bersedekah Coba lihat Contoh hari ini Pak Mahyuddin Apa beliau bangkrut Karena rajin bersedekah? Saya tidak pernah lihat orang Bangkrut gara-gara rajin sedekah Tidak ada orang di Samarinda Ustaz Itu yang disudut rumahnya Bangkrut gara-gara bantu pentiasuhan Bangkrut karena rajin bantu Pakir miskin Tidak Yang bangkrut gara-gara narkot Bangkrut karena judi Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah Bersedekalah Kenapa kita miskin? Karena selama ini kita suka minta-minta Kenapa kita bangkrut? Karena selama ini kita minta-minta Tapi bersedekalah Menolong agama Allah Allah pasti akan ganti Dan yang keempat Bulan Ramadhan ini Bulan pengkaderan Didi anak kenakan kita Ajarkan anak-anak kita Agar menjadi anak yang soleh dan soleha Saya banyak melihat Ma'udzubillah min zalik Pejabat di kantor dimuliakan Di kantor dimuliakan Tapi na'udzubillah min zalik Sampai di rumahnya dihina Pernah ada anak-anak Ini kisah nyata Pak Kisah nyata Saya di Makassar Tiba-tiba ada menelpon saya Ustaz Tolong datang ke rumah Sambil menangis ini Ibu Kenapa Ibu? Meninggal bapakku Meninggal suamiku Tidak tahu bagaimana mengurusnya Saya bilang Mana semua anak-anaknya? Sibuk semua anaknya Ustaz Saya datanglah ke situ Saya minta nomor telpon anaknya Saya telpon anaknya Yang pengusaha di Samarinda Di sini Daeng Meninggal bapak tak Apa dia bilang? Oh sudah lama memang sakit itu Ustaz Jadi bagaimana? Minta maaf Ustaz Saya tidak bisa pulang Jadi Tolong SMS nomor rekeningnya Semua biaya pemangkaman Dan pengurusan jenasa Saya transfer Ustaz yang urus Na'udzubillah min zalik Hari ini Sudah banyak kejadian begitu Maka Ramadan Didi anak kita Salah satu cara mendidih anak Di bulan suci Ramadan ini adalah Mendoakan Doanya sangat ringkas Apa doa untuk anak yang solek? Ayo kita amalkan Pak Selama Ramadan ini Selesai kita rawai doa ki Doa untuk meminta anak yang solek Pendek sekali Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Berikan hamba anak yang solek Mau disuap anaknya Bisik Ayo nak Rabbi Habli Minas Salihin Bau kasih bangun anaknya Makan sahur Bisik telinganya Rabbi Habli Minas Salihin Mau pergi sekolah Dekat Bisik telinganya Rabbi Habli Minas Salihin Nak tanya ke anak tak Apa itu nak? Saya doakan Kau jadi anak yang solek Masya Allah Ada kemanakan saya SD Sudah mau maghrib Masih main bola Saya panggil Patur Sudah minat Maghrib Sungguh dulu Asan maghrib Masih belum berhenti Saya masuk lapangan Saya bisik telinganya Rabbi Habli Minas Salihin Langsung menangis Heran semuanya Lihat saya Hebat nak tahu Pak Ustaz Nabi Siji kemanakannya Nak menangis Dia tidak tahu Telinganya saya bisik Tanganku dibawa menjepit Artinya apa? Doakan Ibu Bapak Bulan Ramadhan Doakan anak-anak kita Menjadi anak kebanggaan kita Tidak perlu anak kita Kursus kiri kanan Kalau agamanya baik Insya Allah Anak itu akan menjadi Investasi dunia dan akhirat Ibu Bapak yang saya muliakan Inilah tausia kita Karena waktu maghrib Yang telah tiba Maka Ibu Bapak Tidak mensen Co., Maka Ibu Bapak Tidak liters PEMBALAN Ibu Bapak Amin Terima kasih.